Partai Nasdem salah satu partai pertama yang mendaftarkan berkas pendaftaran calon DPRD Kepri di kantor Komisi Pemilihan Umum daerah Provinsi Kepri. Prio Andoko, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kepri yang menangani berkas partai Nasdem menyatakan bahwa partai Nasdem menjadi partai pertama yang hadir untuk menyerahkan berkas para calon legislatif wilayah Kepri. Setelah dicek secara manual, berkas-berkas para calon yang diserahkan oleh partai Nasdem dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak ada kendala. Hari ini partai Nasdem sudah datang untuk melakukan pendaftaran dan memang partai Nasdem adalah partai yang pertama mendaftar. nanti dalam tutup hari ini rencana ini masih ada beberapa partai yang akan menyusul karena memang jadwalnya kan masih sampai beberapa hari ke depan. Kepri juga memberikan himbawan kepada seluruh partai yang ingin mendaftarkan para calon legislatifnya bahwa pendaftaran akan ditutup esok hari tanggal 17 Juli 2018 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terima kasih.